Intro Jawapan menohok Randy Kejarnet dituding rekayasa kecelakaan bersama Lady Nayawan Bukan bercandaan Randy Kejarnet dituding merekayasa kecelakaan saat bersama Lady Nayawan Ayat 3 anak itu meregaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi tanpa kesengajaan Ia pun tak ingin mengalami musibah yang membahayakan nyawa istrinya Meski banyak netizen yang berspekulasi bahwa Randy sengaja ingin mencelaka istrinya Namun Randy Kejarnet mengaku tak memperdulikan hal tersebut Bagian yang penting kini kondisi kesehatan Lady Nayawan terus membaik Gue gak peduli orang mau bikin opini atau itu terseralah Sebut Randy Kejarnet Apalagi yang mengatakan kejadian tersebut hanya dirinya dan Lady Randy memberikan jawapan menohok ketika dituding rekayasa atau sengaja atas kecelakaan tersebut Ditegaskan bahwa tak ada orang yang sengaja menabrak diri ketika bersama orang yang disayangi Ia juga menyebut bahwa tabrakan tersebut sampai membuat mobilnya rusak parah Mudah-mudahan orang paham dan semoga orang paham Masa iya ada yang sengaja nabrak istri sendiri Apalagi tabrakannya bukan main-main, bukan bercandaan Jadi gue bersyukur aja masih dikasih kesehatan Kata Randy Kejarnet 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 Kata pants selamat menikmati selamat menikmati